Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Mita dan juga Bagas yang akan membongkar kasus perselingkuhan hartawan dan juga Melati Nah kira-kira apakah nantinya kasus ini akan segera terungkap? Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Bagas yang akhirnya menemui Melati di butiknya ya kawan-kawan Bagas benar-benar kecewa dengan apa yang diperbuat oleh Melati Karena Melati justru malah tidak berani jujur kepada Mita dan bahkan malah memfitnah Bagas telah membayar dirinya Bagas bahkan sampai mengatakan mau sampai kapan Melati akan terus menerus bersembunyi seperti ini Hal ini membuat Melati menangis ya kawan-kawan karena memang sebenarnya Melati juga tidak ingin hidup dan terus bersembunyi seperti ini Karena Melati juga sebenarnya ingin diakui sebagai istri dari hartawan Sementara itu di sisi lain Mita akhirnya juga tahu bahwa kondisi keuangan Bagas saat ini tidak memungkinkan bagi Bagas untuk membayar Melati Karena untuk biaya pengobatan saja Bagas sangat kesulitan padahal Bagas saat ini kondisinya benar-benar sangat buruk Dan bahkan penyakit Bagas semakin hari semakin parah ya kawan-kawan Hingga dokter menyarankan Bagas untuk segera melakukan tindakan operasi Mita akhirnya sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Bagas itu memang benar Dan Mita akan mulai menyelidiki tentang permasalahan ini Namun memang saat ini Mita belum bisa berbuat apa-apa Karena Mita memang belum bisa mendapatkan bukti apapun dari kasus perselingkuhan hartawan dan Melati Namun di episode sebelumnya Mita sempat mengutarakan perasaannya kepada Bagas ya kawan-kawan Dimana Mita sangat menyesal karena telah menuduh Bagas dengan tuduhan yang tidak-tidak Mita bahkan sampai meminta maaf dan Mita membucuk Bagas untuk segera melakukan operasi Namun Bagas masih belum mau menerima bantuan dari Mita ya kawan-kawan Bagas justru malah mengatakan bahwa dirinya pasti akan baik-baik saja Asalkan Mita baik-baik saja Untuk urusan hartawan dan juga Melati Mita memang akan menyelidiki tentang permasalahan ini Namun pada saat Mita dan juga Bagas sedang mengobrol berdua Ternyata hartawan memang mengikuti Mita ya kawan-kawan Sehingga hartawan pun memfoto beberapa momen antara Mita dan juga Bagas Dan mungkin saja itu akan digunakan oleh hartawan sebagai serangan balik ya kawan-kawan Dimana hartawan akan memutar balikan fakta Jadi seolah-olah nantinya jika rumah tangga hartawan dan Mita hancur Itu semua karena Bagas Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Namun di hadapan hartawan Mita masih bersikap biasa saja ya kawan-kawan seperti biasanya Namun di dalam hati Mita Mita sebenarnya sedang mencari petunjuk atau sedang mencari bukti tentang hubungan hartawan dan juga melati Mita pun semakin sering datang ke butik melati Untuk sekedar mengobrol dengan melati dan bahkan mencari bukti-bukti di sana ya kawan-kawan Karena memang Mita juga merasa banyak sekali kejanggalan antara dirinya dan juga melati Mita bahkan pernah menemukan sapu tangan hartawan di butik melati Dan melati mengatakan bahwa itu adalah sapu tangan milik suaminya Hal ini pun membuat Mita menjadi semakin penasaran Hingga pada akhirnya momen itu pun terjadi Dimana hartawan dan juga melati akhirnya ketahuan oleh Mita dan juga Bagas Ya kawan-kawan dimana saat itu ketika hartawan pergi ke butik melati Saat itu ternyata Mita dan juga Bagas sudah stand by ya kawan-kawan untuk mengikuti hartawan Dan pada saat hartawan sedang gandengan bersama dengan melati Saat itu Mita juga masuk ya kawan-kawan ke butik melati dengan cara bergandengan dengan Bagas Pada saat Mita memergoki hartawan dan melati Hartawan dan melati pun terlihat sangat terkejut ya kawan-kawan Karena Mita tiba-tiba muncul di butik melati Dengan terbongkarnya kasus perselingkuhan hartawan dan juga melati Ini semua pasti akan membuat hubungan rumah tangga Mita hancur ya kawan-kawan Bahkan Mita pasti akan menggugat cerai hartawan Ya selama ini Mita sudah mengkhianati Bagas Padahal sudah jelas-jelas Bagas adalah orang yang sangat mencintai Mita Dan kini Mita dikhianati oleh hartawan Sehingga Mita pun sangat menyesal karena dulu lebih memilih hartawan daripada Bagas Mita akhirnya meminta maaf kepada Dava tentang semua yang terjadi Begitu pula dengan Rian Rian yang meskipun nantinya hartawan akan digugat cerai oleh Mita Namun Rian tidak mau pergi meninggalkan Mita Karena Rian begitu sangat menyayangi Mita Wah 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 akhirnya terbongkar juga ya kawan-kawan Lalu apakah nantinya dengan terbongkarnya hubungan hartawan dan juga melati Akankah hal ini akan membuka peluang bagi Mita Untuk bisa kembali bersama dengan Bagas Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!